Intro Welcome to our channel Sejak November 2012, tepat ketika kepemimpinan China jatuh ke tangan Presiden Xi Jinping, upaya perlawanan terhadap kasus korupsi terus digencarkan secara nasional. Dan terbukti, sampai saat ini, China masih menempati predikat negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia. Aturan seperti apakah yang telah dibuat oleh pemerintah China? Tidak tanggung-tanggung, selain hukuman mati, penderitaan hidup juga bakal mereka terima nantinya. Lalu, bagaimana cara China menakut-nakuti para pejabatnya itu? Simaklah ulasan kami berikut ini. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Studi tour ke penjara Studi tour selalu diidentikan dengan tempat yang menyenangkan. Tapi tahu ke kalian, terdapat suatu tradisi studi tour yang cukup mengerikan dari negara tirai bambu ini, yaitu setiap calon pejabat bakal mendapatkan hadiah kunjungan sebelum mereka menjabat. Jika kalian membayangkan bahwa tujuan dari kunjungan ini adalah untuk bersenang-senang, sungguh kalian salah besar. Tak seperti di Indonesia yang melakukan kunjungan ke luar negeri atau ke tempat-tempat wisata, para calon pejabat di Cina justru harus melakukan safari ke penjara. Tentu kalian sudah bisa menebak maksudnya kan? Yah, aturan tersebut diberlakukan wajib agar para calon pejabat tahu bagaimana keadaan para koruptor yang menderita di penjara. Tidak ada fasilitas mewah sama sekali, bahkan perlakuan untuk pelaku korupsi ini sudah seperti narapidana kelas kakak. Kalau sudah begini, dijamin mereka akan berpikir ulang jika hendak mengambil uang negara. Pencabutan Jabatan Jika kalian pikir menjadi pejabat di Cina cukup menyenangkan, harap buang jauh-jauh persepsi tersebut. Di negeri komunis ini, menjadi pejabat berarti harus siap-siap hidup terkekang dengan peraturannya yang sangat ketat dan mengikat. Jangan harap bisa santai-santai atau tiduran saat sidang. Di sana tidak ada istilahnya pejabat melakukan korupsi waktu semacam itu. Ancaman pemecatan di negara itu bisa dibilang sangat tinggi ketimbang yang lain. Pengawasan ketat secara berkala terus diupayakan demi kinerja yang lebih baik. Apa yang terjadi jika ada pejabat kedapatan bermalas-malasan? Secepat mungkin pemecatan bisa dilakukan dengan mudah. Ini sangat berbeda dengan Indonesia yang kalau pejabatnya ketahuan bermalas-malasan bukannya dipecat, malah makin kaya dibuatnya. Mestinya hal seperti ini patut dicontoh di Indonesia. Tidak ada jaminan kaya bagi pejabat Selain jam kerja para pejabat yang sangat disiplin, hal lain yang perlu diketahui bahwa terdapat suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina. Aturan tersebut seolah mempertegas tentang kehidupan para pejabat yang tidak menjamin gaya hidup menyenangkan juga mewah. Apakah kalian pikir jadi pejabat di Cina itu enak? Jawabannya tidak sama sekali. Tidak ada fasilitas sepur mewah apalagi kelas 5 yang ada hanya aturan wajib tentang para pejabat yang dilarang untuk melakoni gaya hidup mewah. Tahukah kalian, para pejabat hanya memperoleh upacara pemakaman yang sederhana. Bahkan pengadaan anggaran juga fasilitas serba dibatasi. Uniknya lagi, para pejabat sangat dilarang untuk bermain gol. Ini karena olahraga bola kecil tersebut selalu didentikan dengan gaya hidup head-on. Dengan begini, bagaimana mungkin pejabat kita akan memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi? Taruhan nyawa bagi pelaku korupsi Pernahkah kalian mendengar ini? Bahwasannya negara Cina dikenal dengan kekejamannya dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku korupsi. Ternyata, tiga aturan tersebut dianggap kadang tidak membuat jerah para koruptor. Karena itu, hukuman mati sering dipertimbangkan. Meski tampak sangat tidak manusiawi dan melanggar HAM, terbukti bahwa cara tersebut ternyata benar-benar ampuh untuk membuat para koruptor meresah kapot. Pemerintah tidak pernah main-main dengan aturan yang telah dibuatnya. Buktinya, sampai saat ini sudah sangat banyak para koruptor yang mengalami eksekusi mengerikan ini. Mulai dari hukuman tembak, eksekusi gantung, hingga cara suntik mati. Menurut data Amnisi Internasional, setidaknya terdapat 4.000 orang yang telah menjalani eksekusi setiap tahunnya. Dipermalukan Salah satu cara Cina dalam menghadapi fenomeni korupsi yang tidak kalah unik adalah melalui media game online. Siapa yang tidak dibuat malu jika para pejabat yang korup boleh dibunuh dengan senjata, ilmu hitam, atau disiksa melalui suatu permainan melalui layar gawai. Selain itu, nama-nama dan gambar pejabat negara yang korup dipajang dalam sebuah pameran untuk memperlihatkan kepada publik wajah dan integritas mereka. Nah, dengan hukuman seperti itu, bisa ditebak apa yang akan terjadi. Pelaku korupsi mengalami beban moral yang luar biasa, dan dampaknya, mereka yang diduga kuat terlibat korupsi lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya melalui jalan bunuh diri.